Informasi selanjutnya ini yang mengegerkan warga di Sampang, Jawa Timur. Polres Sampang menangkap seorang perempuan yang diduga membunuh seorang istri dari selingkuhan pelaku. Pelaku nekat membunuh ibu dua anak itu karena suami korban tidak bersedia menikahi tersangka yang sudah selingkuh cukup lama. Kasus pembunuhan ibu dua anak membuat geger warga di desa Karanggayam, kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Tim khusus yang dibentuk kasat reskrim Polres Sampang telah menangkap seorang perempuan berusia 23 tahun. Berinisial F, warga desa Karanggayam yang menjadi pelaku pembunuhan seorang perempuan, istri dari selingkuhan ya. Tersangka F diduga menjadi perempuan selingkuhan suami korban. Selain menangkap tersangka, polisi juga menemukan dan menyita baju tersangka yang sempat dibuang di rerimbunan pohon. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membunuh ibu dua anak karena suami korban tidak bersedia menikahi tersangka yang sudah selingkuh cukup lama. Karena pelaku ini merasa akan ditinggalkan oleh suami korban karena ada rencana untuk tinggal di Surabaya, untuk bekerja di Surabaya membuka lapak bersama korban. Status tersangka ini dan istri apa? Tidak ada, tidak ada hubungan gelap. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara.